Oke disini kita akan setting lagi Bukan settingnya ini cek settingan 506 218 49 450 Oke jadi disini kita akan cek settingan mikrotik Dimana disini Keluannya adalah lemot Nah lemotnya apa Nah disini ternyata Mungkin ada pengaruh dari Mangel atar raw atau jenecek dulu Untuk settingan saya Buat sistem up to Nah up to nya itu seperti apa Kan kita tidak tahu ya Mana ini Tidak ada ini Mana mikrotiknya mana Oke disini sudah Buka winbox ya Sudah dilogin Oke Kita coba cek Ini apa ini ya Ini maksudnya itu Systemnya up to Cuman ini ada pelanggan Empat pelanggan Empat pelanggan kalau dijumlakan itu 1 2 3 4 5 5 x 5 25 mbps Limitnya itu 15 mbps Boleh sih Cuman terkadang Ya betulah sistem up to ya Tapi tidak masalah itu kan Tergantung orangnya ya Tapi jujur Saya tuh kurang begitu Suka dengan sistem seperti ini Karena sama saja Mending satu global langsung Usernya banyak Itu kan malah bagus Oh dia pakenya ini adalah LTP Oh tidak ya Car ini apa ya Coba ya Spitas Internet Spitas Jangan pakai itu Pakai yang Okla ya Spitas.net Genome Jaringan internet Oleh masyarakat Genome Oke disini Adalah Ya seperti Nah seperti biasa ya Untuk settingannya ya Seperti biasa Terus Ini berapa Isp Satu Isp Kayaknya Kita cek bagian Rauh terlebih dahulu Ini Satu isp Coba cek di Rauh Ya ini harusnya Tidak usah dipakai Karena satu isp Saja Tidak usah dipakai Cuma ini ada YouTube Paket YouTube Ini Desainnya apa ini Desainnya Dile YouTube Dan disini ada Paket YouTube Cek YouTube Cek YouTube Ada dimana Rauh terlebih dahulu Oh ini ada YouTube disini Cuman kayaknya Tidak di limit Untuk YouTube Terus untuk yang ini Ada upload all Ada hivi paket Hivi pot Hivi traffic YouTube down Nah sebenarnya Untuk settingan ini Tergantung Dengan Ini Pelanggan Atau yang punya Ownernya Cuman disini kan Ada pembagian paket Cuman di Ini itu Tidak ada Paketnya Paket yang di limit Ya Tidak ada paket yang di limit Ini hanya Paket ini Yang di Ibaratnya yang di limit Adalah yang itu saja Untuk yang selain itu Tidak di limit Jadi Sama saja Karena disini kan Paketnya Satu ISP Jadi Menurut saya Sama saja Kita pakai ini Mubazir Mending dihapus saja Dihapus Terus Rauhnya dihapus Ini dihapus Terus yang ini Juga dihapus Dihapus semua Ini Jadi Jadi Tidak pakai itu Karena Mubazir Karena ini itu Satu ISP Satu ISP Bagusnya memang Ya polosan saja Tidak masalah Menurut saya Tapi tergantung dengan Ownernya Kita sih hanya menyarankan Cuman terkadang Memang Ada yang Dibuat seperti itu Karena Mungkin Bidimitnya ada VOOPnya Tapi disini kan Tidak ada VOOPnya Jadi kan Tidak usah pakai Yang Memberat Beratkan Atau yang Membatas Batasi Karena Paketnya Didikit Tidak Ada VOOPnya Untuk BW sekarang Waduh Saya kurang Tau ya Saya kurang Tau Om Coba Kita matikan Saja Ini kan Bisa dilihat Nanti VOOPnya Dimana Berapa Coba Aku lagi 25 70 Atau tidak Nanti Coba Itu Pakai Bandwidth Public Coba Kita cari Bandwidth Pes Public Kitab Pakai Kitab Mana Kitab Bandwidth Ceker Aduh Banyak Oke Kita pakai ini Supaya kita tahu Bandwidth Berapa OP Setelah itu Masuk Mikrotik Lagi Tool Bandwidth Test Received Mid Mid Test Sudah running Nah disini Bisa dilihat Bandwidth Bandwidth mbps Bandwidth 100 mbps Bandwidth 100 mbps Dihapus Saja Untuk Mangle Dan Draw Karena 1 SP Tidak Perlu Oke Jadi Cek Settingan Itu Sudah Sampai Sini Disini Sudah Kita Cek Juga Itu Tidak Perlu Untuk Mangle Draw Itu Dihabus Saja Saja Terus Yang Simpel Kita Itu Dihabus Semua Untuk Limitasinya Terus Disini Untuk Bandwidth Sudah Juga Ini 100 mbps Jadi Mungkin Itu Dulu Dari Kita Kita Akan Berjumpa Lagi Di Video Selanjutnya Tentu Saja Di Channel Ini